Pemerintah berencana menaikkan dana bantuan untuk parpol dari 108 rupiah menjadi 1.000 rupiah atau hampir 10 kali lipat dari jumlah semula. Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan dana parpol sebesar 111 miliar rupiah sudah disepakati Kementerian Keuangan. Lalu seperti apa implikasinya bagi anggaran negara dari kacamata ekonomi? Topik ini menjadi pembahasan kami dengan Eni Sri Hartati dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF dalam segmen The Analyst. Mbak Eni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business lagi. Minam Aydin, wafah izin Mbak Eni. Tak apa, bapak minam minggu. Mbak Eni, ini wacana kenaikan dana parpol menuai begitu banyak kontroversi. Ada yang pastinya menentang, ada yang menganggap ini wajar. Kalau dari kacamata seorang ekonom, seperti apa tanggapan Anda? Ya, jadi semua alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN ini kan yang penting adalah terukur dan implikasinya jelas gitu kan. Jadi dari setiap sen yang dikeluarkan ini targetnya apa? Nanti manfaatnya apa? Itu yang jauh lebih penting. Nah persoalan besar kecil itu kan proporsionalitas. Katakanlah kalau tadi misalnya, kalau hanya dilihat separsial gitu, bahwa ternyata selama ini kan kita juga baru tahu detailnya. Sebenarnya alokasi anggaran untuk partai yang formal melalui APBN itu berapa? Ternyata satu suara itu kan hanya 108. Jadi kalau misalnya satu partai perolehannya 7,5 juta, itu berarti kan hanya sekitar 800 juta itu per tahun. Artinya sebenarnya tidak terlalu signifikan kalau dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lain gitu kan. Nah kalau ini pun dinaikkan misalnya kata-kala menjadi 10 lalu depat yang tadinya satu partai itu sekitar 800 juta kan hanya sekitar 8 miliar gitu. Dan total mungkin nggak sampai 1 triliun juga gitu kan. Kalau dibandingkan dana IKTP yang hilang itu malah jauh lebih besar gitu. Ya Mbak ini kalau kita lihat sebenarnya awalnya Kementerian Dageri mengusulkan kenaikan dana parpol ini bahkan mencapai 5.400 rupiah per suara. Tapi kemudian ke Menkyu, ke Tokalu dan mengatakan oke 1.000 rupiah saja sudah ideal. Menurut Anda apakah memang dana operasional sebuah parpol dengan begitu tingginya dan operasional itu bisa cukup dengan angka segini? Kalau dilihat dari kebutuhan partai pasti sangat jauh gitu kan. Katakanlah kalau yang tahun lalu itu yang 800 itu mungkin satu bulan nggak sampai juga udah habis gitu. Tapi kan sebenarnya sekarang ini yang ingin ya ingin dituju oleh anggaran kita itu apa? Katakanlah misalnya ini kan partai bagaimanapun ini kan pilar yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan juga. Jadi kalau kondisi partai kita selama ini dibiarkan dengan swadana dan swadananya ini antar partai juga tidak ada satu proporsionalitas ya dan juga sumbernya ini juga tidak transparan gitu. Ini justru biaya yang sangat mahal untuk proses dalam pembangunan kita. Katakanlah setiap pembahasan anggaran di DPR ini kan selalu diwarnai dengan transaksional dan sebagainya. Ini jauh lebih kosnya kalau dihitung mungkin jauh lebih besar daripada ini secara resmi misalnya pemerintah mengalokasikan kepada partai sekian gitu tetapi semua proses yang terjadi nanti antara pemerintah dengan DPR ketika pembahasan anggaran dan apapun itu gitu berjalan secara memang profesional. Kalau kita bicara kos nih Mbak Eni, di pemilu tahun 2014 lalu pemerintah mengeluarkan dana sekitar 13,42 miliar rupiah untuk membiayai 12 parpol. Di pemilu mendatang, jika jadi ini 1.000 rupiah per suara, sekitar 111 miliar rupiah. Apakah ini realistis di tengah kondisi keuangan kita yang pada saat ini? Anggaran kita hampir 2.000 triliun. Jadi kalau ini hitungannya masih 100 miliar, bukan triliun loh ini, 100 miliar dan dana-dana untuk katakanlah satu proyek saja, proyek yang sifatnya mungkin bukan investasi, katakanlah proyek-proyek yang sifatnya hanya untuk social safety net ataupun juga untuk dana-dana penanggulangan itu lebih dari 100 miliar. Jadi kalau ini untuk satu kebutuhan partai politik dan itu sebagai tadi untuk menumbuhkan pilar limukasi yang jauh lebih sehat, sebenarnya 100 triliun kalau dinilai dari benefit kos asal dengan catatan. Dengan catatan ini akan lebih mendorong adanya satu profesionalisme untuk partai politik kita saya kira sebenarnya hitung-hitungan cost and benefit, ini sangat kecil misalnya. Masih masuk akal begitu Mbak Eni ya? Masih masuk akal. Kira-kira sumbernya dari mana ini? Jadi kan pengeluaran APBN untuk pembiayaan partai ini kan tidak hanya sekedar dari yang dihitung untuk kebutuhan pemilu partai politiknya. Tetapi bagaimana pembiayaan selama ini baik operasional maupun juga gaji, tunjangan dan sebagainya untuk kebutuhan senayan, ini kan juga selama ini sangat besar gitu kan. Nah ini kan sebenarnya sama-sama, jadi pemerintah selama ini kan selalu kita tuntut untuk efisien untuk merampingkan anggaran yang betul-betul efektif. Nah DPR juga bisa gitu kan. Jadi anggaran-anggaran yang selama ini misalnya operasional kunker yang tidak penting misalnya yang ke luar negeri yang memang tidak dibutuhkan, ini bisa diefisienkan. Biaya-biaya operasional yang lain juga masih bisa. Nah sekarang persoalannya adalah sama-sama memiliki komitmen nggak untuk memprioritaskan yang betul-betul prioritas gitu. Oke, kalau bicara soal prioritas ini Mbak Eni, KPK juga mengatakan... Jadi kalau misalnya gini, itu 100 miliar itu mungkin sekali kunker ke luar negeri satu rombongan saja sudah lebih besar gitu. Jadi sebenarnya secara kos dan benefit masih realistis begitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal prioritas dan juga transparansi, ini KPK juga mengatakan bahwa sebenarnya sumber dana untuk parpol semakin jelas semakin baik. Betul, betul. Semakin transparan, semakin ketahuan dari mana, itu semakin bagus. Apakah Anda setuju bahwa dengan adanya kenaikan dana untuk parpol ini bisa membantu nanti menutup celah-celah di mana uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Nah betul. Ini jangan sampai kita sudah berkomitmen untuk menambah dana partai, tetapi dana-dana yang selama ini tidak jelas itu tetap saja berlangsung gitu. Nah artinya kan ini harus ada komitmen. Jadi satu sisi memang masih sangat jauh kan dari cukup kalau kita pandingkan dengan Meksiko misalnya, dana dari pemerintah itu sekitar 30% dari kebutuhan minimal partai itu. Jadi kalau kita copy paste ke Indonesia pasti itu sudah berapa triliun gitu kan. Nah tetapi yang penting juga bagaimana komitmen juga untuk partai ini dibuat suatu formulasi, suatu sistem yang nanti ada transparansi di dalam dana pengelolaan partai. Oke orang boleh menyumbang, tetapi mekanismenya seperti apa, keterbukaannya seperti apa, akuntabilitasnya seperti apa gitu. Anda ada bayangan mungkin seperti apa sistemnya yang harus diimplementasikan? Kan praktek-praktek yang terjadi kan sudah banyak, yang tinggal kita misalnya mau bikin formulasi seperti apa. Apakah misalnya mode seperti Amerika yang benar terbuka diumumkan kepada publik, atau semi misalnya di beberapa negara demokrasi di tetangga kita kan juga ada mekanismenya. Ini tinggal sekarang BPR bikin satu komitmen bersama melalui undang-undang pemilu yang sekarang masih digodok itu. Termasuk dana tidak hanya untuk partai politik tetapi juga untuk bawah selu misalnya. Selama ini kan mereka hanya untuk saksi, untuk pendidikan saksi. Padahal yang lebih krusial adalah bagaimana ada independensi saksi itu kalau misalnya ini benar-benar alokasi anggarannya dari pemerintah, bukan dari partai. Kalau dari partai kan nanti yang partainya besar, masih besar, ya ada kita meragukan independensi dari para pengawas pemilu ini. Baik, kita harapkan demikian Mbak Eni karena janji dari Presiden Jokowi adalah reformasi hukum di masa administrasinya. Dan kita harapkan bahwa reformasi hukum ini bisa dimulai dengan adanya transparansi untuk dana ke parpol ini. Sebagai langkah pertama begitu kita akan pantau seperti apa. Mungkin Agustus nanti baru akan dibahas lagi untuk revisi undang-undang 5 tahun 2009-nya. Dan mungkin kita akan undang Mbak Eni lagi kemarin. Terima kasih waktunya Mbak Eni sudah berbagi di CNN Indonesia Business.